Intro Berlokasi di Kelurahan Parupuk Tabing, Kejamatan Koto Tangga, Kota Padang, Egi Saputera bersama sejumlah warga setempat berkreasi untuk membuat kerajinan dari Limba Serabut Kelapa. Mulai dari lukisan, kaligrafi, hingga pot bunga dan juga aksesori sumat tangga dari Limba Serabut Kelapa diproduksi di tempat tersebut. Seperti lukisan wajah dari Serabut Kelapa ini, lukisan ini pun berbahan dasar Serabut Kelapa dan ijuk yang dipotong hingga berukuran kecil. Kemudian ditaburkan ke atas ketsa wajah yang telah dilukis sebelumnya di atas kanvas yang telah diberi lem dan selanjutnya diratakan dengan kunti. Untuk membuat satu lukisan wajah ini pun diperlukan waktu hingga 3 minggu. Karena Serabut Kelapa yang digunakan harus dijemur selama 2 minggu untuk menghilangkan serat air dan juga agar halus. Jadi warga-warga disini pada ngumpulin, jadi warga-warga disini juga ikut ngumpulin Serabut Kelapa. Berarti diri limbah Kelapa ini ya? Kesulitannya apa sih membuat lukisan dari Serabut Kelapa ini? Pencocokan warna, pencocokan warna sama desainnya. Sama desainnya susah gitu ya? Untuk satu lukisan wajah dibanderol dengan harga mulai dari 2,5 juta rupiah hingga 5 juta rupiah. Saat ini UMKM ini sudah mempekerjakan sebanyak 16 warga setempat yang juga menjadi korban PHK perusahaan mereka sebagai dampak pandemi. Hasil kreasi dari Serabut Kelapa ini pun dipasarkan secara online ke sejumlah galeri yang ada di sejumlah pusat perbelanjaan di Sumatera Barat. Terima kasih telah menonton!